Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya calon guru penggerak angkatan 11 Kokom Komaria dari SDN Tanggerang 1 Kota Tanggerang, Banten Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antarmateri modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak Pada koneksi antarmateri saya menggunakan model refleksi 4P Yang pertama peristiwa, kedua perasaan, ketiga pembelajaran, dan keempat penerapan Peristiwa Momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah Pada modul 1.1 saya banyak mendapatkan pembelajaran yang berharga Di antaranya bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpihak pada murid Dan guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran yang menuntun tumbuh kembang murid sesuai kodratnya Mendidik tidak hanya mengajarkan saja, namun juga membentuk karakter budi pekerti pada siswa Ada pun kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah Dua modul yang saling berhubungan Ada benang merah antara satu dengan yang lainnya Ketika guru sudah memahami nilai-nilai dan penerapannya akan memujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid Guru menggali segala potensi yang dimiliki oleh mereka Pada modul 1.1 saya mempelajari mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara Bahwa pembelajaran sejatinya bersifat menuntun Sehingga hal ini terkoneksi pada modul 1.2 yang menekankan bahwa guru berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang harus berpihak pada murid Perasaan Saat momen ini terjadi, saya merasa seperti bagaikan terbangun dari tidur panjang Rasa bahagia yang sangat luar biasa dapat memahami beberapa nilai dan peran guru penggerak Memiliki kontribusi yang penting untuk mendorong implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara Menyadari pentingnya implementasi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui nilai dan peran guru penggerak yang sangat luar biasa dapat berpengaruh terhadap perubahan ke arah yang lebih baik di sekolah Pembelajaran Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa setiap anak bisa diperlakukan dengan sikap yang sama dalam proses pembelajaran Dan setiap anak harus mengikuti semua yang guru kehendaki Sekarang, saya berpikir bahwa setiap anak tidak bisa diperlakukan sama karena anak punya potensi dan karakter yang berbeda Saya selalu mengedepankan penilaian kognitif sebagai keberhasilan belajar siswa Karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target dan nilai KKM yang harus dicapai oleh siswa Sekarang, saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi guru yang kolaboratif, inovatif, kreatif, mandiri, reflektif, serta berpihak pada murid Sekarang, saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi guru yang memimpin pembelajaran yang berpihak pada murid Selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa Mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi antar teman sejawat, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi Ada pun penerapan, yaitu pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sekarang Untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah Menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran Itu berkaitan dengan nilai berpihak pada murid Menciptakan hal baru, yaitu berkaitan dengan nilai inovatif Serta berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk mendukung pembelajaran Sesuai dengan nilai kolaboratif Berpikir terbuka, yaitu berkaitan dengan nilai reflektif Dan mengikuti berbagai pelatihan mandiri, yaitu berkaitan dengan nilai mandiri Demikian video pemaparan kali ini Saya ucapkan terima kasih, semoga bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam guru penggerak Terima kasih telah menonton!